Intro Ya terima kasih yang masih bersama kami di Seputar Aceh Pemirsa pastinya dinyatakan lulus tes tulis Para calon guru kontrak di Bener Meriah Akan mengikuti tes selanjutannya Yaitu mikro teaching ataupun praktik mengajar Yang akan dilangsungkan dalam beberapa hari ke depan Dan hal ini merupakan rangkaian dari rasionalisasi guru Di Dinas Pendidikan Bener Meriah Dari 1.388 orang yang mendaftarkan diri sebagai guru kontrak di Bener Meriah Empat diantaranya dinyatakan gugur karena tidak mengikuti tes tulis Dari beberapa rangkaian lainnya yang akan dilakukan Sedangkan 1.384 orang yang telah mengikuti tes tulis Maka akan mengikuti tes selanjutan Yaitu keterampilan mengajar dan wawancara Tes mikro teaching akan berlangsung mulai tanggal 24 hingga 26 Januari Di beberapa lokasi Dengan penguji dari tim asesor yang telah dibentuk Mulai dari majelis pendidikan daerah Perguruan tinggi, toko pemerhati dan praktisi pendidikan Dari hasil tes tulis dan tes praktik mengajar dan wawancara Akan digabungkan secara keseluruhan Dimana peserta yang memiliki nilai terbanyak dari rangkaian tes Akan diterima sebagai guru kontrak Untuk membantu sekolah-sekolah yang masih kekurangan tenaga pengajar Hasil tes ini nantinya Guru kontrak yang akan diterima sebanyak 820 orang Dengan kalkulasi guru taman kanak-kanak 93 orang Guru sekolah dasar 480 orang Dan guru sekolah menengah pertama 247 orang Dimana sebelumnya guru honorer mencapai 1.649 Di lingkungan dinas pendidikan Bener Meriah Bupati Bener Meriah Ahmadi menyampaikan Pihaknya akan terus melakukan rasionalisasi Sesuai kebutuhan beban kerja dinas dan daerah Dan hal ini terus berlanjut untuk dinas kesehatan Yang menaungi 13 puskesmas Satu rumah sakit daerah serta di dinas itu sendiri Hingga kebagian lainnya seperti bidang administrasi Hal ini dilakukan Pemkap untuk membantu Beban kerja PNS dalam memberikan pelayanan maksimal Bagi warga Bener Meriah Besok itu sampai jadwal untuk micro teaching untuk guru Micro teaching itu adalah tes praktek mengajar Dalam tes mengajar itu yang dites bagaimana penguasaan materi Bagaimana metode penyampaian materi Bagaimana daya serap materi Kira-kira dari gaya berbahasa dia Pasti para penilai akan bisa menilai bagaimana daya serap Yang bisa diserap sama anak-anak Ketika gaya bahasa mengajar SD dengan gaya mengajar SLTP Tentu berbeda-beda Dari Bener Meriah Kontributor ACTV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!